Hai Assalamualaikum ada pertanyaan ini tentang magnet bagaimana cara mengetahui kutub utara dan selatan magnet dari magnet batang yang tidak ketahuan kutubnya seperti ini oke kedasaran kan caranya seperti ini Yuk kita uji baiklah kita sudah siapkan alat-alatnya yang pertama adalah wadah yang berisi air yang kedua adalah gabus ya stereofoom penutup ini penutup yang ketiga adalah ya tentu magnet batang ini ini magnet contohnya magnet tuh ini biar narik ya biar nah itu magnet nantikan ya cuman kita nggak tahu mana yang utara mana yang selatan oke yang ketiga adalah yang keempat ya ini apa stiker baik bagaimana caranya caranya seperti ini kita ambil magnet ini kita sudah siapkan lantas magnet ini kita kasih tanda di salah satunya ya di salah satu kutubnya dan setelah itu kita letakkan di tengah-tengah ya tengah-tengah nah stereofoom ini kita taruh di wadah yang berisi air Hai kelepas biarkan eh dia mengambang oke kalau dia diam statis berarti dia posisinya dalam keadaan tepat oke tepat nah untuk mengujinya mengujinya apakah benar dia ini sudah kutub yang benar gitu ya yang tanda putih itu kutubnya di sana coba kita putar 180 ya kita putar sampai dia berbalik oke kita lepas kita biarkan oh ternyata dia berputar ya berputar dan dia kembali ke titik semula ya berarti tanda putih itu benar adalah utara itu yang utara oke untuk tesnya coba kita ambil lagi satu apa satu magnet yang belum ditandain jadi kita ambil satu magnet yang belum ditandain ini ya udah belum ditandain sama sekali kita nanti tes kita tes ya kita tes oke yang sudah jadi kita ambil dulu Hai 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 Saya kira taruh di sini oh jangan di sini ya biar tidak terpengaruh di jauh-jauh biar tidak tetap enggak angka itu ee oke sekarang yang ini kita kasih lagi speaker wer together juga nggak tahu gini adanya bannerNotankan kasih kita tempelin di salah satu ujung lantas kita taruh lagi disini kira-kira di tengah oke biarkan dia bergerak biarkan dia bergerak oke sampai dia menemui titik simpan oke kalau kiranya dia sudah merasa titik simpan kita tes lagi sekali kita tes lagi sekali kita putar sampai arahnya di depan oke kita biarkan sampai dia berputar oh berarti yang kita tandain ini adalah kutub selatan kita namain ya kutub selatan kita pakai wolfen untuk namain kutub selatan kutub selatan yang tadi yang kedua eh yang pertama kita kasih kita namain juga ya dengan kutub utara jadi kita namain kutub utara oke berarti ini yang pertama ini yang kedua kita tes apakah dia benar kutubnya coba kita dekatkan kalau dia tarik-menarik berarti percobaan kita benar oke ternyata oh dia tarik kan tarik-menarik coba kita balik berarti yang ini utara ini selatan yang ini utara oke itulah nah tidak mau mendekat berarti percobaan kita itu benar kenapa bisa demikian kita melakukannya ini karena magnet itu selalu mengarah utara selatan jadi dia tidak mungkin tertukar kutubnya dia selalu mengarah utara selatan kutub bumi maka kita kita bisa mengetahui mana kutub utara magnet dan mana kutub selatan magnet oke demikian percobaan singkat mudah-mudahan menambah wawasan terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.